Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to tutorial PLC Kita akan belajar PLC Keyens lagi Sekarang kita akan belajar bagaimana cara untuk backup program Ataupun cara upload program yang ada di PLC Keyens Pertama, seperti biasa, kita buka cafe studio dulu Kita tunggu beberapa saat Ya, udah buat web baru ya Nah, ini teman-teman bisa klik new file Ini pilih project name-nya Tutorial PLC Kita akan backup ini ya Oke, kita klik saja oke Ini cafe 1000 ya Kita klik oke Kita buat file baru Oke, selanjutnya kita akan tambahkan device Yes Ini kita tambahkan konfigurasi sesuai device yang kita gunakan Tambahkan input kvc32xa untuk output j32ta Kemudian kita apply Kita klik oke juga Oke, setelah tertambahkan Sekarang kita akan upload ya Read from PLC Nah, ini program masih kosong ya Belum ada apa-apa kayak gitu Ini kita read from PLC Yes Nah, ini kita mau read apa aja nih Read setting nih Program Nah, kalau yang lain Kalau kita mau ngambil program saja ya Kita checklist program saja kayak gitu ya Kita coba ambil program dulu Kita execute Oke, maka bisa teman-teman perhatikan Di sini Sudah terambil program yang ada di PLC Gience Kayak itu ya PLC Gience yang sudah terhubung Oke, itu untuk cara ambil program saja Sekarang akan saya coba Programnya saya hapus juga Kemudian untuk input Ini saya delete juga ya Kita ke unit configuration Unit editor Ini input konfigurasinya saya delete Yes Kemudian ini saya delete juga Jadi tinggal PLC saja Kita apply Kita klik OK Oke, teman-teman bisa perhatikan ya Di pojok kiri atas Di sini hanya tersisa CPU KV1000 Selanjutnya akan kita backup nih Read from PLC Nah, save change No Oke Nah, kemudian di sini Bisa kita ambil semua nih Unit setting program Device Comment Dan semuanya lah Parameternya Kita execute Oke, kita tunggu beberapa saat Nah, maka bisa teman-teman perhatikan Di sini Yang tadi Hanya CPU Juga terambil Beserta konfigurasinya Karena kita checklist semua Oke, mungkin itu ya Tutorial tentang Backup program Atau backup konfigurasi Untuk PLC Yang pakai KVStudio Oke, terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat See you on the next tutorial Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati